Pameran pembangunan kembali digelar Pemda DIA. Pameran ini menjadi media edukasi ajang evaluasi informasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada sekitar 41 stand baik dari instansi pemerintah, swasta maupun komunitas yang mengikuti pameran ini seperti stand pameran produk pertanian, kuliner, pariwisata, hingga kerecinan batik dan kulit. Pameran ini diharapkan bisa menjadi jumbatan pengenalan berbagai potensi yang ada di daerah sehingga bisa lebih dikenal oleh masyarakat termasuk peran pemerintah daerah baik perbankan maupun dinas terkait dalam mengemas dan memasarkan produk-produk UMKM. Selain itu, dengan mengunjungi pameran ini masyarakat bisa mengetahui langsung berbagai sosialisasi menarik seperti pengenalan produk kosmetik berbahaya yang dilakukan oleh Bepom serta bersuap foto dengan ular dan burung kakak tua dari BKSDA Yogyakarta. Harapannya bahwa satu, untuk lebih mempromosikan, memberikan pemerintah kepada masyarakat tentang apa sih perkembangan dari BKSDA Yogyakarta dan BKM-nya dalam pembinaan dari masing-masing BKM-nya kepada masyarakat. Makanya ini dilakukan setiap tahun, setiap pemerintah di HUT RI. Setiap tahun yang dilakukan pameran pembangunan dan lokasinya pun kami juga masih menurunkan juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan penambah edukasi kepada masyarakat. Selain produk swasta dan komunitas, dalam pameran pembangunan yang akan berlangsung hingga 19 Agustus tersebut juga dikenalkan berbagai olahan makanan dan kerajinan yang dibuat oleh tim penggerak PKK dan Dharma Wanita.